Gedung Putih berencana untuk menggelontorkan stimulus dengan nilai mendekati 1 triliun dolar Amerika untuk memerangi dampak corona pada perekonomian negeri Paman Sem ini. Sumber di Gedung Putih mengatakan paket kebijakan ini ditujukan untuk menalangi pemotongan pajak besar-besaran. Memberikan bantuan bagi industri penerbangan, UMKM, serta tidak menutup kemungkinan berupa bantuan tunai untuk para warga. Paket kebijakan ini diharapkan dapat direalisasikan dua pekan mendatang. Ini merupakan paket kebijakan terbesar yang digelontorkan oleh Gedung Putih setelah krisis 2008 silam. Kasus corona di Amerika memang melonjak tajam, kini bahkan mencatatkan lebih dari 5.800 kasus. Kasus terbesar dicatatkan oleh Washington, New York, dan California. Ini adalah situasi yang sangat unik di dalam masa ekonomi. Kita mempunyai proponan di taipan yang akan menyebabkan 1 triliun dolar ke ekonomi. Yang mempunyai 300 dolar dari dari perempuan I.R.S. Ini adalah kombinasi kombinasi terbesar. Ini adalah kombinasi terbesar diberi kegiatan untuk pelbagai perspektif. Ini adalah kombinasi terbesar dipercaya untuk kebijakan kebanyan kecilan. So we look forward to working with the Senate.